Intro Para salah sangat berantusias untuk mendidik mendidik anak-anaknya diantara mereka ada yang mencari guru-guru yang khusus untuk mendidik anak-anaknya didatangkan ke rumahnya atau dibawa anaknya kepada guru-guru khusus supaya anaknya bisa dilihatkan maka tidak kita ragukan bahwa terbiah pendidikan anak sangat memberikan pengaruh yang besar atas kesolehan anak itu anak-anak lahir dalam keadaan fitrah setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah apa mana fitrah ini? Syekh Al-Islam itu yang mengatakan fitrah itu maksudnya adalah Islam terlahir dalam keadaan burus di atas Islam maka ibu dan bapaknya yang menjadikan dia menjadi orang yahudi atau nasrani atau peran orang tua di dalam mengarahkan anak dan anak itu dipengaruhi di lingkungan maka ini maka ini menunjukkan peran dari terbiah dalam rangka dalam rangka menjaga anak selalu di atas fitrah kenapa? kenapa? dengan sang anak ini dia akan selalu berada di atas apa yang dibiasakan oleh orang tua orang Arab orang Arab mengatakan seorang pemuda diantara kami akan tumbuh di atas apa yang dibiasakan oleh bapaknya jadi anak-anak dia akan tumbuh besar dan terdidih atas apa yang dibiasakan maka jangan heran kalau seandainya anaknya perokok karena bapaknya perokok jangan heran anaknya malas ke masjid karena bapaknya gak pernah masjid maka anak-anak itu akan tumbuh atas apa yang dibiasakan oleh orang teman-teman pemuda itu bukan beragama berdasarkan hujah akan tetapi dia akan beragama dengan apa yang dia lihat dari karib kerabatnya maka anak-anak itu dia akan melihat terbiasa dalam rumah tangga kalau dalam rumah tangganya terbiasa solat terlambat ya sudah anak itu juga solatnya terlambat tapi kalau seandainya keluarga itu sangat memberikan perhatian bacaan Al-Qur'annya kerajinan dalam Al-Qur'an kerajinan dalam berpuasa disiplin dalam mengajakan solat maka anaknya seperti itu beragama dia akan kembali kepada apa yang dia lihat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih